Ceritalah dia, udah bilang bapak Apakah bapak marah kalau besok saya urus mama dengan anaknya? Ruben Onsu mengungkap pendapat soal kemungkinan lapor polisi setelah video lama Betran Peto mencium Sarwenda viral Ruben Onsu awalnya diam dan cuma pamer foto haru pesai video lama sang putra, Betran Peto, mencium Sarwenda trending DX Namun karena Betran dihujat soal love language pada sang ibu, Ruben akhirnya buka suara dan melontarkan sindiran nyelekit Ia membahas soal hidup berdampingan dengan setan Selain itu, Ruben Onsu juga curiga kalau ada pihak-pihak yang terobsesi pada kehidupan Betran Peto sang putra Ia pun menyindir tentang keterlibatan pasar yang membuat video tersebut jadi viral Trending Twitter kak, enggak apa-apa biarin, dong Guus Tapi coba kamu pencet, akunnya juga akun telur kan? Tapi kan kita memang hidup berdampingan sama setan, Guus, kata Ruben Onsu saat sedang live di platform e-commerce Ada salah satu orang yang terobsesi onyo gini, 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 gitu, terobsesi Dia buzzer, itu, dia buzzer, lanjutnya Ruben Onsu juga mengungkap pendapat soal kemungkinan lapor polisi Sejauh ini, ia mengisyaratkan tak ada niatan melakukan hal itu karena merasa bakal sia-sia Kabar kurang menyenangkan datang dari keluarga pasangan selebritis Ruben Onsu dan Sarwenda Sebab anaknya Thalia sedang dirawat di rumah sakit Thalia secara tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif Hal itu diketahui lewat unggahan di Instagram Ruben Onsu at Sarwenda Yang mengabarkan jika Thalia tengah berada di rumah sakit dan tengah dirawat Dalam unggahannya itu, Ruben mencuitkan sebuah kalimat berupa doa dan harapannya agar putrinya itu lekas sembuh Dalam unggahannya tersebut, Ruben Onsu nampak memegang tangan anak perempuan tersebut Lalu, di foto kedua ia pun memerlihatkan Thalia tengah terbaring di atas ranjang rumah sakit Kabar kurang menyenangkan datang dari keluarga Ruben Onsu Kedua buah hati mereka, Thalia Onsu, harus masuk ke rumah sakit di saat yang hampir berdekatan Thalia pun dirawat di ruang yang sama Ruben membagikan kondisi Thalia melalui sosial medianya Ia dan sang istri terlihat telaten dalam merawat kedua buah hatinya ini Yuk, intip potretnya di bawah ini Rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda, Thalia tengah ramai jadi perbincangan Hal itu bermula dari pengakuan Sarwenda yang sudah tak lagi tinggal serumah dengan Ruben sejak 2 bulan lalu Kemudian muncul pernyataan salah seorang dari pengadilan negeri Jakarta Selatan Yang sebut ada gugatan terhadap Ruben Onsu yang dilayangkan seorang perempuan yang sempat diduga adalah Sarwenda Namun kini pihak Sarwenda sudah membantah soal gugatan tersebut Ibu tiga anak itu mengaku tak pernah melayangkan gugatan dan tak berniat menceraikan suaminya Tidak ada gugatan itu dan tidak pernah terpikirkan oleh Sarwenda untuk menggugat cerai roh Ungkap Chris Sansiu Pengacara Sarwenda saat ditemui di pengadilan negeri Jakarta Selatan Sabtu, tanggal 6 Juli tahun 2024 Menyusul pengakuan tersebut Kini giliran Ruben Onsu yang seakan-akan memberi sinyal kondisi rumah tangganya baik-baik saja Lewat unggahan story Instagramnya pagi ini Sabtu, tanggal 6 Juli tahun 2024 Ruben membagikan video kegiatan sang istri dan anak-anaknya Dalam video yang diunggah Ruben Onsu Tampak Sarwenda sedang mengantar kedua putrinya, Thalia dan Tania ke sebuah acara Terlihat ibu tiga anak itu berjalan beriringan dengan anak-anaknya Sementara Ruben Onsu tidak berada bersama mereka lantaran di waktu yang sama Sang presenter mengantar anak laki-lakinya, veteran peto untuk latihan persiapan manggungnya hari ini Ternyata suami istri itu berbagi tugas untuk menemani anak-anak mereka beraktifitas di akhir pekan Hal itu seolah menunjukkan bahwa rumah tangga mereka masih harmonis dan peduli satu sama lain Meskipun hingga saat ini Ruben Onsu masih belum buka suara